selamat sore bos ini motor terbaru dari Suzuki Suzuki W125 ini bos Suzuki W175 itu kebarannya kawasaknya W175 jadi ini CC nya lebih kecil ini daripada punya kawasaknya Suzuki W175 ini Suzuki W125 ini bos ya jadi ini Thunder 125 imodif ala terayam warnanya hitam dok tangginya sih gak hitam dok hitam mengkilat tapi penampilannya mantap bener nih bos buat temen-temen ini yang budgetnya terbatas tapi pengen bikin motor custom nah ini bos kita berburu motor Thunder 125 itu pasaran secondnya sih murah meriah sekitar 1,5 nyampe 5 juta paling lah 5 juta udah istimewa kalau 1,5 biasanya bodinya udah bodol udah awet-awetan jadi ini dimodif ala sebenernya sih ala terayam yang punya motor pengennya kayak W175 tapi daripada nanti dipikin W175 dikira mau beli motornya gak kuat biayanya kita modif ala ala apa ini ya ala terayam aja lah W175 jadi ini Thunder ini dari depan ini ya bos kita motor ya bos nah wah ganteng kan bos ini Thunder loh bos ini motornya cuman seharga 2 juta motor seharga 2 juta dikasih diganti baju baru ganti ban baru banyak sih yang belakang yang baru yang depan gak baru nah mantep banget kan bos sekarang kalau mau jalan-jalan sore sama pacar sama istri atau mau sendirian juga udah gak malu kan motornya Thunder biarin yang penting kan modif modifnya mantap bosku nih oke ini dari kita udah muter nih kan bos nih dari jauh nih bos buh keren banget kan bos ini modifnya murah bos ini modifnya gak nyampe jual pekarangan gak nyampe jual sapi lah bos ini cuman low budget ini modif murah meriah oke ini kita dari tangki dulu ya bos ya ini tangki pake trium yang super jumbo ini seukuran B175 sebenernya sih ini dia agak besar terus ada jenongnya nih samping nih wah tangginya mulus banget bos kayak kulit bayi bahkan kulit bayi aja gak semulus ini bos mantep ini ini ibaratnya kalau wanita ini gak deng gak boleh corok yang pasti ini mantep semok banget ini tangginya keren ampun ini tangki pake terayang jumbo ya bos jenong ya bos yang super jumbo pokoknya kalau nanti kalau order yang super jumbo jok ini jok ini jok B175 ini bos tapi kita aplikasi di motor standard jadi memang agak panjang nih daripada jok apa jok capster pada umumnya biasanya kalau jok capster kan panjangnya cuma 55 sampai 60 an jadi ini molar sekitar 10 cm ini 8 cm sekitar 70 cm sampai ujung-ujung ini bisa buat poncengan poncengan bertiga bisa berempat bisa berlima bisa yang satunya naik tangki nih bos naik tangki kesitu bos nah ini berdua bertiga juga oke mau berempat satunya numpang di tangki oke tangginya pakai ini joknya jok W175 udah custom nih bos cuman agak mahal ya bos ini gak kayak jok kalau jok kapsel kan paling 200an ya ini agak sedikit lebih mahal tapi ini kulitnya pakai MBTEC terus dijahit jadi memang agak detail ini bagus ini tapi ya gak mahal-mahal amat sih gak nyampe jutaan tuh ini sparkboard depan sparkboard kapsel biasa ini kita kasih bracket yang udah PNP di motor Thunder jadi nanti kalau order order sekalian bracketnya biar nanti kalau dateng tinggal pakai terus ini sparkboard belakang juga oke punya nih buat beg megangin lampu belakang sama plat nomor kan motor gaul ya harus tetap safety rating kan tetap menaati peraturan lalu lintas biar platnya udah rompeng-rompeng kayak gini ya biarin nih yang punya ini agak ngirit modal ini bos jadi klub nomornya dibiarkan merana ini nah nih terus cover aki PNP Thunder juga nih cover aki kiri-kiri kanan aduh maaf ya bos muter-muter ya bos biarin gak apa-apa ya bos ya biar puas yang melihat ini bos cover aki PNP thank you jok sparkboard depan cover aki sekarang lampu depan lampu depan ini pakai lampu day maker jadi lampunya ini setelnya day maker kan lampunya light bos terang bos tuh putih putih banget nih bos kayak lampu LED ini memang lampu LED ya lampu belakangnya juga lampu belakang yang grill terus lampu sennya ini sen grill bos sen grill depan belakang terus judulkan lampu udah PNP sama plat nomor ya biar gak repot jadi kalau order yang udah PNP aja biar gak repot terus karet sok dikasih biar gak kelihatan kecil soalnya kalau tander 125 gak dikasih karet soknya kan diameter 30 mili jadi kalau belum ada dana buat ganti sok bison ya ini solusinya ganti apa pasang karet dulu nanti kalau ada duit buat ganti sok bison wah motor ini dijajarin bison gak minder nih pokoknya tetep gantengan ini pokoknya oke terus hand grip biasanya kita sih kasih retro karena ini spionnya spion bar end spion jalu yang bisa dilipet-lipet ini jadi hand gripnya yang biasa aja ini hand grip spionnya spion jalu bawa spion jalu lipat holdernya masih aslinya semua stangnya masih semua cuman stangnya stang capstil nih agak tinggi biar gak kena tanky kalau terlalu pendek nanti kalau bela kena tanky kalau terlalu tinggi jadi jadi chopper nanti dikira nanti ngidam herley davidson tapi gak keturutan nih jadi stangnya pakai yang segini oke terus kenal pot nih leher masih pakai aslinya selenjernya juga pakai yang murah aja kalau ada duit kasih yang agak bagusan biar kelihatan ya kelihatan keren lah ya bos jangan ngerit-ngerit banget duitnya buat apa ya bos ganti kenal pot yang mantep yang ngebas terus speedometer ini speedometer hitam jadi speedometernya ini ada indikator untuk lampu netral lampu jauh lampu ratingnya nyala ini rating nyala iya kan pokoknya ada fitur kelengkapannya oke si bas ya jadi kalau paketan untuk trium yang super jumbo ini memang agak mahal ini di atas 2 juta ini kalau paket untuk satu motor ini biasanya sih kita jual sekitar 2,5 tapi tapi ya tetap murah kalau motornya beli cuma harga 2 juta kan gak semahal W175 kan tapi hasilnya juga gak ketinggalan banget lah sama motor-motor baru jadi paketnya itu paket bodi ya bukan paket ban ya oh iya ini peleknya tetap pakai pelek aslinya ini ban kasih ban Wiro ukuran 400 yang depan terus yang belakang ini ring 18 ini kasih ban Wiro ukuran 450 jadi untuk ban mungkin depan belakang nanti sekitar kalau satu set ya kalau satu set ya ini sekitar 800 450 sama 400 ban Wiro ya bos ban dalamnya jangan lupa kalau udah jelek ya diganti lah bos daripada motor gaul nanti kalau kebanyan dijalankan malu lagi kehabisan bensin ini kalau ukuran segini ini bensinnya 18 liter ini untuk keliling kalau keliling Jogja ini sekitar 17 kali ini bos lebih mungkin ya kalau motornya thunder ya bos ya jatah bensin satu minggu ini muat terus gak mungkin kehabisan oke terus ini mesin karena kemarin datengnya udah jelek ya dicet lah di ripen lah ripen hitam gitu biar kelihatan gak motor-motor jadul banget gitu jadi kiri-kanan memang di ripen lagi dicet aja dicet aja biasa aja dicetnya usah yang dicet yang apa pun coating atau apa dicet biasa hitam aja udah ya kan ini terus ke belakang kita pakai shock 340 mili eh 360 mili ini bos ini 36 mili ini bebannya bisa sampai 150 sampai 250 kilo kalau yang sering ngangkut beras ini tapi tetep kelihatan keren nih motor ini ah saknya gak ambles nih untuk ngangkut kira-kira ya dua karung beras sama penumpang ini gak ambles tetep empuk banget guys oke ya bos gue ya nih pokoknya kalau ada motor tetangga yang kira-kira uzur banget jelek banget bingung mau dimodif lihat Scorpio temen tapi motornya mahal udah ini aja bos standard 125 gak kalah sama Scorpio kalau dimodif nih ini modifnya cuma murah banget paket bodi sekitar 2.500.000 terus ganti ban sekitar 800 ya kan berarti kan gak nyampe 4 juta kan 3 juta sekian oh ya tambah sok belakang sok belakang ini kalau beli sekitar 200.000 2.500an lah bos 225 sama 2 setengah sekitar 2.750.000 sama ban sekitar 3.500.000 ini paket modif untuk motor kayak gini W175 eh eh Suzuki W125 nih bos lupa nih bos nah ini mantep nih bos ini untuk pengerjaan mungkin kalau di Jogja nanti bisa langsung ke toko aja semangat baru motor 2 di Jalan Godean Selatan STPN ini pengerjaannya cepet sekitar 2 minggu aja bisa seminggu sih bos asal ongkosnya ditambahin jadi gak megang motor yang lain tapi kan yang penting mantap oke bos nanti jangan lupa di like di subscribe aja gak apa-apa lah yang penting banyak temen banyak saudara banyak sedulur ini bos oke bosku ya terima kasih udah menonton nanti kita update lagi untuk motor Thunder yang versi hemat nah ini yang ini budgetnya sekitar 3.500.000 ini ya bos ordernya jangan dimana-mana bos di semangat baru motor aja biar biar gak repot nanti semuanya kita bikinin dudukan sparkboard kalau perlu dudukan sparkboard belakang kita bikinin dudukan plat apa dudukan cover aki kita bikinin itu gak apa-apa kalau yang di luar-luar kota luar-luar pulau pokoknya yang penting motornya mantap oke terima kasih udah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ya bosku ya nih kita cek sound dulu bos aduh motornya kayak apa ini garangnya ini ya suaranya ya enggak mau di test enggak ya bos gak usahlah pokoknya yang penting keren itu ajalah ya bos ya assalamualaikum yang penting yang penting